selamat pagi Selamat siang dan selamat malam Nah kita setelah libur lebaran kemarin Sekarang sudah mulai kerja lagi ya Ini lebaran 4 hari kah? Lo gak salah bos Kita mulai kerja lagi Dan sekarang kita ada di pelabuhan Ini rencana mau bongkar es krim Mengambil gambar dari luar Cuman ini hujan deras Nah posisi hujan deras Tuh Hujannya deras bosku Jadi kita di dalam mobil aja Ini disini ya Sambil nunggu alat Ini alatnya di sebelah Sebelah kiri di blok sebelah ya Ini posisi hujan Kita nungguin aja Katanya gak berani pindah Karena takut ke sambar petir bosku Mungkin gak ada anu petirnya Penangkis petirnya atau apa itu Aku gak paham juga nih Ini kontainer yang kita mau ambil itu Di sebelah sana ya Berapa itu posisinya 4 berapa itu 4242 ya Coba kita lihat Bener gak di posisi sini 42 Eh 151 sih disini Mungkin habis diangkat mungkin tadi Kita nunggu aja Bersitu ya Nunggu aja Sampai alatnya mau pindah lagi Gak tau kapan nih Sekarang lagi geluduk-geluduk juga tuh Hujannya deres ini Sekarang mulai Kalimantan ini Gak tau Khususnya di balik papan ya Sekarang rajin hujan bosku Setelah kemarin kemarau Panas bulan puasa ya Sekarang Mulai hujan lagi Oke sekarang kita nunggu aja bosku ya Oke sekarang Hujannya sudah reda Nunggu beberapa Menit ya Sudah jaman kali Agar reda bosku Kita turun lihat Cek lognya semua ya Log kontainernya bosku Belum dimuatin Ini kita cek semua lognya Alatnya sudah Bergerak Bentar log Ini Harus beres semua nih lognya ini Jangan sampai ada yang gak terputar Takutnya Kalau gak kelok kontainernya Bakalan jatuh Ya Hai guys Ya Sahabat driver katanya Bosku Ya Sebelah sana juga sudah Kelok ya Alatnya sudah mau pindah Ke sebelah Sekarang kita Ini mobilnya tadi Saya matiin Jadi kita start ulang aja Sambil nunggu alatnya pindah Sambil isi angin Nah Karena mobil begini Nggak mau jalan Nggak ada anginnya Oke Kita cek kontainer yang mau Kita ambil Sambil nunggu alatnya Nggak sini nih Mana tadi Nah Nih kontainernya Kontainer panjang ya Ini panjangnya 12 meter kita nunggu alatnya pindah ribet dia kalau mau pindah harus nunggu hujan reda mungkin kalau bisa jalan dia sebelum reda cuma nggak petir karena pernah ketanya kejadian kesambar petir itu alatnya jadi rusak jadi mending nggak usah digerakkan dulu kalau nggak reda ya operatornya ini tinggi begitu tuh dia bisa lihat itu lobangnya kontainer emang sudah ahli dia mungkin buat sebuah masuk ya oke kita lihat lognya belakang kurang oke masuk semua lognya sekarang kita lanjut ya busku oke kita lanjut di luar aja oke kita sekarang sudah di luar pelabuhan busku mau pasang seti kabel ya seperti biasa antisipasi kabel nyangkut karena kontainernya ini 4 meter ya hampir 5 meteran mungkin ya busku tingginya oke sekarang kita lanjut ke bawah ambil safety kabelnya busku oke sekarang kita sudah di bawah ini kita ambil safety kabelnya busku ya ini sudah susahnya kalau nggak ada anak buang nggak ada helper ya gini sudah manjat sendiri busku saya lewat sini nih saya naikkan belum di gunting padahal belum di gunting tapi nanti kita kembalikan kita naikkan karetnya bosku oke tunjuk sini pegangan di atas ini ya lihat di jatuh terpeneh sepici ini untungnya badan kecil ini jadi enak naik naik sulak enggak sini aja enggak ikat ini enggak lepas nah sebelahnya lagi lancar eh lancar lepas-lepas terus bentar tunggu aku oke udah ya kita turun sekarang kita ikat di sini masalahnya kontenernya tingginya ini hampir 5 meter kali bos tinggi kontenernya aja hampir 3 meter belum gandengannya itu dari tanah oke bosku ya kita langkit jalan aja ini tadi orangnya minta bongkar jam 5 cuma cuma ini sudah sekarang udah jam lupa tembus tembus udah kira-kira satu jam bisa enggak apa-apa lah telat-telat setengah-setengah jam ya biasalah kita mobil besar ini juga enggak bisa prediksikan waktu karena kayak tadi itu jandera supi itu alatnya enggak memindah 5-2 minah aja lah terima kasih enggak kenal ini jumbo pun selamat menikmati 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 selamat menikmati